Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mengkemeh di video kali ini kita akan bikin ya perbandingan Supermoto sama Enduro ya atau disebut terabasan gitu nih yang ini kan versinya yang ini Supermoto yang ini Enduro ya ini seperti ini ya perbandingannya bila mana kalau ada pesen nanya Om kalau model Enduro kayak gimana nih kayak begini ya hasilnya ya kalau Om misalkan kalau meter Supermoto hasilnya seperti ini ya nih tuh dari segi ini tingginya sama soalnya kan ini kaki-kakinya pakai ini yang depan pakai real Diablo ya di West sini yang ini pakai Scarlett jadi nggak terlalu tinggi kalau ini kan emang Sian emang basicnya udah tinggi ya hasilnya seperti ini ya jadi kalau ada yang memesan ini buat Enduro ini buat Supermoto ya cuman ini belum dikasih dekal ya eh dan jangan lupa di subweb like and comment dan di-share videonya Hai nih ini belum beres sih kemarin tuh cuman pengen cepet-cepet naik aja naik upload di video sebelumnya saya udah teranginnya yang ini nih nih stikernya belum pure benar-benar biar ya jadi tampak depan gini ya Hai menurut kalian bagus yang mana ya Supermoto atau Enduro bagiannya seperti ini ya Hai bawa lebih nih kalau ini tampak bawahnya kayak gini ya lebih kalau kata sih terasai keren ini soalnya kan kaki-kakinya SES tapi nggak tahu ini juga kalau kaki-kakinya SES ini mungkin lebih bagus atau gimana kan enggak tahu kalau ini makan motornya yang seadanya kalau ini mah emang motor Sultan ini tuh dari atas semua sama ini joknya cuman ini joknya pakai hard graphic ya ini bodysetnya tinggal pasang aja ya enggak usah ribet ribet pasang apa rubah rangka atau apa tinggal masuk aja jadi kalau pembelian dari sini tuh udah dimodip semuanya jadi kalau beli datang ya tinggal pasang aja cuman ya ada berikat-berikatnya ya di video sebelumnya saya udah dibukain juga itu bracketnya sebelah mana posisi-posisinya tinggal ngikutin caranya ntar ada kalau pembelian dari saya ntar ada kalau misalkan bingung taruh bisa di dipandu sampai beres ya pemasangannya Hai thank you platnya eh thank you plat thank you joknya bahan plat ya kalau bodinya merek HRP ya cuman kalau misalkan bukan berarti bodi HRP tanky joknya juga ada gitu di HRP cuman bodinya doang kalau misalkan ada yang jual misalkan satu set sama tanky nya harus tanya dulu lebih lanjut takutnya kan buat buat CRF CRF 150 kan beda buat kelek gitu ya biar kita lebih sedas aja kalau beli gitu soalnya kebanyakan tuh kalau misalkan beli pasti pasang beda gitu padahal di dari segi bentuk juga udah udah beda 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 banget gitu rangka tunggal sama deltabok ini 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 pakai deltabok ya biar pemanis sama ini juga kalau misalkan nggak pakai deltabok juga lumayan bagus cuman ya buat ngisi aja sih ngisi kekosongan ini mantap tuh keren insyaallah komen ya di bawah ini eh bagus yang mana atau kurang atau lebihnya bisa dikomen di bawah ya dan ya bolehlah komen eh buat kedepannya mau bikin apa terin solo saya bikinkan ya kecuali yang kalau pasarannya nggak ada saya nggak akan bikin kecuali kalau emang pesanan saya bikinkan gitu ini logonya logi monyet ya tanky joknya rata cuman dikasih melengkung dikit ini kenapa joknya masih kembung ya Emang sengaja sama saya dikasih gede dulu ini juga sama nanti tinggal papas sendiri aja biar menyesuaikan sebenarnya takutnya kalau kita yang papas kadang suara orang kan beda-beda ya ada yang mau tinggi ada yang mau tipis gitu joknya kalau mau order langsung aja ya di di bawah ini kan ada DM atau WA bisa dan ingat ya harus kalau mau pesen satu nomor ya kalau selain nomor itu yang di bawah ini berarti bukan saya ya semuanya takutnya jadi dia jadi aji mumpung lagi manfaat nih posisi lurusnya kayak gini ya ini yang yang model Enduro nih ini yakinnya Diablo Diablo 230 gak penek kalau ini mah kx2 kx125 sama mantepan ya kalau mau order langsung aja ya di DM bahannya ini bodinya bodi bodi hrp ya bodi set cara 40 yang 2022 yang terbaru ya kalau yang beredar ada yang digiang haski 2023 itu belum rilis soalnya kan kalau di Eropa juga belum pilih masih tahap uci coba itu tapi ya keren gini guys ini sekali lagi ini versi Enduro ini permoto ya guys ini si paling mewah motor dulu handle kirinya aja udah harga 2 juta ini kiri doang apalagi semuanya minyak udah brembo nih kalau dibanding yang ini kan masih standar ini soalnya saya kan kalau gunung nggak terlalu harus mewah-mewah lah yang penting mesin aman bawa gunung udah remset masih standar kalau ini udah brembo emangkan ini setel emang dilihat sama di untuk kota kan jadi banyak yang lihat kalau di gunung satu yang lihat hanya untuk hobi naik gunung aja sehingga tidak perlulah terlalu bagus-bagus kayak paling begitu saja ya penjelasannya ya ada yang kurang atau lebih langsung aja komen ya saya hadimon KMX Salam Satu Lumpur Salam Satu Aswa Assalamualaikum Terima kasih telah menonton